Sementara itu pemirsa keberadaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang dari awal hingga berakhirnya program dirasa memiliki dampak positif bagi masyarakat di wilayah sasaran. Mengurangi beban masyarakat terdampak pandemi COVID-19 khususnya masyarakat kurang mampu saat gas TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang melakukan kegiatan komunikasi sosial kreatif yaitu bakti sosial pembagian sembako gratis dan juga pengobatan masal di Desa Sentangaujaya. Akhir program TMMD ini bukan menjadi akhir dari semuanya. Dalam rangka penutupan TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang mengadakan baksos pembagian sembako gratis dan pengobatan masal di Desa Sentangaujaya, Kejamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan yang disambut antusiasme warga setempat ini tetap terapkan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Seperti yang dapat dilihat, nampak begitu antusias masyarakat yang mulai berdatangan ke lokasi pelaksanaan bakti sosial atau baksos dan juga pengobatan masal secara gratis. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi primadona pemberitaan dengan angka positif yang bertambah di sejumlah daerah. Menandai akhir kegiatan TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang, Satgas memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu guna menciptakan kemanunggalan TNI dan rakyat. Dan berharap paket bantuan sembako ini dapat sedikit mengurangi beban masyarakat terdampak pandemi COVID-19, khususnya masyarakat kurang mampu di desa Sentang Hojaya. Kegiatan ini dikemas sebagai kegiatan komunikasi sosial kreatif menandai program TMMD Usai, yakni bakti sosial pembagian sembako gratis dan pengobatan masal secara gratis pada masyarakat terdampak virus corona. Kegiatan pengobatan masal secara gratis pun mendapatkan apresiasi dari warga. Di tengah pandemi COVID-19, tentu menjaga kesehatan dan pola hidup yang sehat menjadi faktor penting untuk terhindar dari paparan COVID-19. Selain itu, himbauan disiplin protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah juga harus terus digalakan di tengah kegiatan bakti sosial pembagian sembako gratis maupun pengobatan masal secara gratis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sesan Kepala Ibrah Hermawan. Di sini kita, Kodim 1202 Singkawar, melaksanakan bakti sosial dan pengobatan masal guna untuk membantu masyarakat yang terkurangan. Dengan demikian, kami, Satgas TMMD, sangat berterima kasih kepada warga Setang Hojaya, khususnya yang telah membantu kami sampai titik akhir sehingga kelancaran dalam kegiatan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Di situasi yang berbeda dan Satgas TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang menyampaikan bahwa masyarakat kurang mampu menjadi target penerima bantuan sembako yang diselenggarakan di desa Setang Hojaya ini sangat bersyukur atas bantuan yang bertubi-tubi diberikan. Hal ini menjadi bukti kepedulian TNI kepada rakyat. Tim Liputan melaporkan.